Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, selamat berjumpa kembali anak-anak ibadah kelas 6 Kali ini kita masih di paket PJC yang sama yaitu paket PJC yang ke-8 Tetapi dengan soal atau materi yang berbeda yaitu tentang pecahan Langsung saja kita mulai untuk nomor 1 silahkan diperhatikan video ini sampai selesai Baiklah, nomor 1 Adalah tentang mengurutkan pecahan dari yang terbesar Oke, ada beberapa cara? Boleh kita ubah menjadi bentuk persen Boleh diubah menjadi bentuk bilangan desimal Tapi di sini, baris akan mengubahnya menjadi bilangan desimal Setelah kita memiliki 2,35 Ini sudah berupa bilangan desimal ya Selanjutnya ada 235,7 persen Kalau kita ubah menjadi Bentuk pecahan biasa menjadi 235,7 persen Nah, di sini kita lihat Di sini masih ada tanda koma Di bagian pembilangnya Supaya komanya mundur Kita kali dengan 10 Nah, kenapa kali 10? Karena nanti komanya akan mundur Ini juga sama Kita kali 10 Maka ini menjadi 235,7 Per Penyebutnya menjadi Per seribu Oke, maka bilangan desimal ini adalah 2,357 Bisa ya? Mengubahnya ke bilangan desimal Selanjutnya Ada 17 Per 7 Oke, ini melakukan porok HP Pak Rizyakin kalian sudah bisa Cara melakukan porok HP Maka di sini hasilnya adalah 2,4285 Oke, sebelum mencari ini Kita pastikan dulu Yang di belakang koma Itu ada 3 angka Oke, ini adalah murni 2,357 Maka Kalian harus mencari Pembagian Yang menggunakan porok HP Itu sampai 4 angka di belakang koma Jadi bersilisih 1 lebih banyak Dari 17,7 Kalian cari sampai 4 angka di belakang koma Karena Kita memiliki bilangan desimal murni di sini 3 angka di belakang koma Jadi dengan cara menggunakan porok HP Kita harus 1 angka lebih banyak Yaitu 4 angka di belakang koma Bisa ya? Oke, nanti Pak Rizy kasih tahu kenapa alasannya Selanjutnya ada 2,4 Per 26 per 11 Ini berapa pecahan campuran Kita akan menjadi pecahan biasa ya 26 per 11 Masih sama Menjadi 4 angka di belakang koma 2,3636 Selanjutnya yang terakhir Selanjutnya yang terakhir ada 236 persen Jadi 236 per 100 Bilangan desimalnya 2,36 Nah disini kita lihat Angka di belakang koma terbesar Ada 4 4 angka di belakang koma Jadi kita ubah semuanya menjadi 4 angka di belakang koma juga 2,35 Minta bantuan angka berapa? Angka 0 Nah Kita beri tanda Kita beri angka 0 sebanyak 2 Supaya Dia menjadi 4 angka di belakang koma Yang 23 235,7 persen Juga sama Ini masih 3 angka di belakang koma Kita beri Tambahan angka 0 Kenapa angka 0? Karena angka 0 itu Tidak memiliki nilai Kalau dia di Belakang koma Letaknya di belakang koma Dan dia Terletak di Paling belakang Angka 0 disini Tidak memiliki nilai Tetapi Mempermudah kita Untuk mengurutkan Oke Ini sudah 4 angka di belakang koma Ini sudah 4 angka di belakang koma Yang ini 2 angka di belakang koma Kita tambahin Angka 0 0 0 Nah Kenapa bisa mempermudah Kita lihat disini Kita tinggal mengurutkan Bilangan bulatnya sebagai Di depan koma itu 2 semua Jadi tinggal kita melihat Di belakang koma Disini ada 3.500 3.570 4.285 3.636 Dan 3.600 Tinggal kita urutkan Dari yang terbesar Yang terbesar pertama yang mana Ya ini yang pertama ya Selanjutnya adalah Ini Lalu Yang ketiga Lalu yang keempat Dan yang terkecil adalah Paling atas Ya tinggal kita urutkan 17 per 7 Lalu ada Lalu ada 24 per 11 236 persen Lalu 235,7 persen Dan yang terakhir adalah 2,35 Seperti itu ya Cukup mudah Kalian hanya perlu Mengubahnya menjadi Bentuk yang sejenis Boleh diubah ke Persen Diubah ke Bilangan desimal Itu juga boleh Kalian pilih 2 itu Kalau disini Ya dihasilkan Diubah menjadi Bilangan desimal Ya itu untuk yang Nomor 1 Kita lanjut Nomor selanjutnya Ya di sini kita Lanjut nomor 2 Ini adalah Operasi hitung Bilangan pecahan Oke Langkah pertama Yang kita lakukan Kita ubah Pecahan campuran ini Menjadi pecahan Biasa Bisa kita hitung ini ya 41 per 2 Menjadi 9 per 2 Dikurangi 7 per 9 Ditambah 5 per 6 Dikurangi 5 per 4 Ingat-ingat lagi Ketika Penyebutnya ini Berbeda Kita harus menyamakan Penyebutnya Dengan cara apa Dengan cara Mencari KPK Mencari KPK Dari 2 9 6 Dan 4 Jadi kita diminta Untuk mencari KPK Dari Penyebutnya Masing-masing Bisa ya Oke Jadi KPKnya disini Adalah 36 Jadi kita ubah Penyebutnya Menjadi Per 36 Ini juga Per 36 Ini juga Per 36 Ini juga Per 36 Nah sekarang 36 Dibagi 2 Berapa Ya 18 Jadi yang atas Juga kita kali Dengan 18 Ini adalah 162 9 dikali berapa Supaya 36 Dikali 4 Oke Bisa Ini 28 Lalu yang ini 6 dikali 6 Ini juga sama Dikali 6 Jadi dia 30 Empatnya Dikali 9 Juga sama Dikali 9 Jadi 45 Nah sekarang Karena penyebutnya Sudah sama Tinggal kita Operasikan ya Bagian pembilangnya 162 Dikurangi 28 Ditambah 30 Dikurangi 45 Nah Kesini adalah 119 Jangan lupa Ditulis penyebutnya Per 36 Nah Maka bisa kita Ubah kepecahan Campuran Menjadi 3 11 Per 36 Seperti itu ya Boleh juga Diubah kepecahan Atau Diubah kebilangan Desimal Juga bisa Nanti hajinnya sama Jadi ada beberapa Anak yang Mengubah kebilangan Desimal Juga dibetulkan juga Atau dibenarkan juga Disitu Baiklah kita lanjut Untuk nomor Selanjutnya Baiklah kita lanjut Nomor 3 Nah disini juga sama Kalau tadi Penjumlahan dan Pengurangan Disini Pembagian dan Perkalian Oke kita Ubah kebilangan Kita ubah kepecahan Biasa 3 2 per 6 3 dikali 6 18 Ditambah 2 Jadi 20 Per 6 Ya Dibagi 9 Per 4 Dikali 8 Dikali 1 8 Ditambah 4 12 Per 8 Dibagi 2 Per 3 Langsung bisa kita hitung 20 Per 6 Ada pembagian disini Jadi kita balik Jadi perkalian 4 Per 9 Dikali 12 Per 8 Juga sama Dikali 3 Per 2 Nah disini Sudah tinggal kita sederhanakan 1 per 1 Tapi ingat harus berhati-hati Kalau tidak hati-hati Nanti ada angka yang kalian lewatkan Nah ini kita coba ya 6 dengan 12 Langsung hilang 12 nya Maaf 6 nya langsung hilang 12 nya tinggal 2 2 dengan 2 Bisa Ada lagi 8 dengan 4 Ya Ini 2 ini 1 Ada lagi Ada 9 dengan 3 Disini adalah 3 Sudah ya 2 nya masih Jadi Menisahkan 20 Per 3 kali 2 6 Maka 20 per 6 Kita ubah menjadi Bilangan Kita ubah menjadi Pecahan campuran 6 dikali berapa Yang mendekati 20 Dikali 3 Berapa 3 kali 6 12 Eh maaf 3 kali 6 18 Kurang 2 kan Jadi 2 Per Kita sederhanakan lagi Menjadi 3 1 Per 3 Seperti itu ya Ini adalah untuk Nomor 3 Baiklah Kita lanjut Nomor 4 Aqua Membeli Encyclopedia Science 200 Seharga 255.000 Rupiah Toko Membeli Diskon 15% Berapa rupiah Aqua harus membayar Seperti yang kita tahu Diskon itu apa Potongan harga Jadi nanti Harganya akan Turun Atau berkurang Jadi kita cari dulu 15% itu berapa rupiah Berapa rupiah Caranya bagaimana Kita cari 15% dari harganya dulu Kita cari potongan harga Atau diskonnya 15% dikali 255.000 rupiah K15 Per 100 Dikali 255.000 rupiah Kita cari tangka nolnya Jadi hanya menisahkan 15 Dikali 255 Hasilnya adalah Oh maaf Oh maaf Ini masih ada tanda nol lagi ya Oke Tanda nolnya lagi disini Jadi hasilnya adalah 38.250 rupiah Ini adalah potongan harganya Jadi berapa rupiah Aqua harus membayar Jika kita kurangi Harga Harga sesungguhnya Yaitu 255.000 rupiah Dikurangi Potongan harganya Yaitu 38.250 rupiah Maka hasilnya adalah 216.750 rupiah Seperti itu ya Cukup mudah Kalian hanya perlu mengubah Diskon 15% ini berapa rupiah Hanya itu saja Lalu dikurangi dengan Harga yang sesungguhnya Baiklah kita lanjut Nomor 5 Baiklah sekarang kita di nomor 5 Disini ada operasi hitung Penjumlahan Pembagian Pengurangan Dan perkalian Lengkap semuanya Dan bentuknya pun juga lengkap Ada pecahan campuran Persentase Hilang adesimal Dan pecahan biasa Nah kita sepakati Kita ubah menjadi Satuan sejenis Jenis yang sama Yaitu Pecahan biasa Kita ubah dulu 4.4 per 5 Kita ubah menjadi 24.5 Ditambah 36% Menjadi 36.100 41 per 2 9 per 2 Dikurangi 4.9 49 per 10 Dikali 2 per 21 Oke Sudah Jenisnya sudah sama Berupa pecahan biasa Langkah selanjutnya Kita Kerjakan dulu ya Bebotnya Lebih tinggi Yang paling tinggi Ada penjumlahan Pembagian Pengurangan perkalian Yang kita kerjakan dulu ya Pembagian dan perkalian Kita beri tanda Kurung Nah Tandanya apa ini Supaya kita bisa Mengerjakan dulu Kita kerjakan dulu Yang di dalam kurung Oke Sekarang kita kerjakan Yang di dalam kurung Kita tulis yang Belum dioperasikan 24 per 5 Ditambah Kita cari ini Hasilnya berapa 36 per 100 Dikali ya 2 per 9 Setelah ini Jadi berapa 36 dan 9 Kita sederhanakan Ini menjadi 4 4 Dengan 100 bisa Bisa ya 4 100 dipergi 4 25 Jadi ini adalah 2 per 25 Lanjutnya yang ini 49 dan 21 Kita bagi dengan 7 Menjadi 7 Ini menjadi 3 2 dan 10 Bisa Menjadi 5 Jadi Perkalian itu Hasilnya 7 Per 15 Nah Bentuknya sudah berupa Penjumlahan dan pengurangan Seperti yang nomor 2 tadi Kita lihat penyebutnya Masih berbeda Jadi kita harus samakan Penyebutnya dengan Mencari KPK Dari 5 25 Dan 15 Berapa KPKnya Saya 75 Jadi kita ubah Semuanya menjadi Per 75 Ini juga Per 75 Yang ini juga sama Menjadi Per 75 Nah sekarang 5 dikali berapa? Supaya 75 Dikali 15 ya Jadi 24 Juga kita kali dengan 15 24 dikali 15 Hasilnya 360 25 25 dikali berapa? Dikali 3 Ini juga sama Kita kali dengan 3 6 15 dikali berapa? Dikali 5 Dikali 5 Dikali 5 Sekarang kita lihat Penyebutnya sudah sama Tinggal pembilangnya Kita Jumlakan 360 360 ditambah 6 Dikurangi 35 366 Dikurangi 35 Jadi 331 Per 75 Sekarang Kita ubah ke Can-can pura 75 Dikali berapa yang mendekati 331 Dikali 4 ya Hasilnya 300 Kurang berapa untuk 331? Kurang 31 Jadi seperti Oke ini untuk yang Nomor 5 Kita lanjut Nomor selanjutnya Baiklah Sekarang kita Nomor 6 Soal cerita Tentang pecahan ya Kita kerjakan 1 kalimat Demi 1 kalimat Kalimat pertama Bu Eti Membeli kain 16,5 meter Kita ubah ini Menjadi Pecahan Biasa 16,5 meter Jadi berapa ini? 16 Dikali 2 32 Tambah 1 33 Per 2 meter Selanjutnya Kain digunakan Untuk membuat 7 baju Masing-masing Memerlukan 1 1 Per 4 meter Jadi kain Yang Bu Eti Miliki itu Sepanjang 33 Per 2 meter Digunakan Untuk membuat 7 baju Dengan Masing-masing Baju 1 1 1 per 4 1 1 per 4 Atau 5 per 4 meter Ini untuk 1 baju Kalau 7 baju Tinggal kita kali dengan 7 Jadi Kita kalikan Jadi 35 Per 4 meter Ini untuk Membuat Baju Dan 13 13 sapu Tangan Buat lagi 13 Sapu Tangan Masing-masing Berapa Memerlukan Berapa 2 Per 5 Meter Untuk 1 sapu Tangan Karena ada 13 Seperti tadi Yang atasnya Kita kali juga Dengan 13 2 kali 13 26 Per 5 Meter Karena yang ditanyakan adalah Kain yang belum digunakan Kain yang belum digunakan Maksudnya apa Ya ini adalah Sisanya Jadi kita cari Sisa kainnya Berapa Sisa kainnya Yaitu Kainnya itu Sendiri Dikurangi Kainnya Dikurangi Untuk membuat 7 baju Dan dikurangi lagi Kain untuk membuat 13 Sapu Tangan Oke Sekarang Kainnya itu Sendiri Tadi ada 33 Per 2 Meter Dikurangi 7 bajunya 35 Per 4 Dikurangi Lagi 13 Sapu Tangan Itu 26 Per 5 Meter Oke Sekarang Seperti tadi Karena penyebutnya Masih berbeda Kita cari Menggunakan KPK KPK dari 245 Itu adalah 20 Jadi kita ubah Semuanya menjadi Per 20 Seperti ini Harus sudah bisa Ini materi Kelas 4 dulu Jadi 2 Dikali 10 B juga sama Dikali 10 4 Dikali 5 Ini juga sama Dikali 5 5 Dikali 4 Ini juga Dikali 4 3 3 Dikali 10 330 35 Dikali 5 175 26 Dikali 4 104 Kita lihat Penyebutnya sudah sama Tinggal kita ubah Atau kita operasikan Pembilangnya 330 Dikurangi 175 Dikurangi 104 51 51 Per 20 Atau kita kepecahan Campuran 20 Dikali Berapa yang berdekati 51 Ya Dikali 2 Siapkan 40 Jadi kurang 11 lagi 11 Per 20 Oke Seperti itu Untuk yang nomor Kita lanjut Nomor Selanjutnya Ini nomor 7 Sekarang Soal cerita lagi Tentang pecahan Pak Harno Memiliki tanah 1 3 Per 4 Hektar Atau Berapa ini Pecahan Campur Pecahan Biasanya 7 Per 4 Seperempat Dari tanah Tersebut Digunakan Untuk Ditanami Padi Jadi Tanah Pak Harno Ada 7 Per 4 Hektar Seperempat Dari tanah Tersebut Ditanami Padi Ini Untuk Padi Yaitu 1 Per 4 Dari Tanah Tersebut Sepertinya Apa Kalau Seperti Ini 1 Per 4 Disini Bukan 1 Per 4 Hektar Jadi Jangan Langsung Dikulangi 1 Per 4 Tapi 1 Per 4 Ini Kita Cari Ini Itu Berapa Hektar Nah Caranya Ini Ada Kata Dari Jadi Kita Kalikan 1 1 4 Dikali Tanah Tersebut 7 Per 4 Jadi Ini 7 Per 16 Hektar Selanjutnya 3 Per 8 Hektar Ditanami Sayuran Ada Sayuran Juga Kalau Ini Satuannya Sudah Berupa Hektar Ini Tidak Perlu Kita Kali Dengan 7 Per 4 Karena Sudah Sama Satuannya Hektar 3 Per 8 Hektar Dan Selebihnya Untuk Perkebunan Nah Perkebunan Ini Berapa Kata Selebihnya Ini Maksudnya Sisanya Jadi Sisa Tanah Pak Harno Yang Digunakan Untuk Menanami Padi Dan Menanami Sayuran Itu Sisanya Untuk Perkebunan Atau Selebihnya Jadi Kita Cari Adalah Tanah Yang Dibagikan Untuk Perkebunan Jadi Kita Cari Sini Sisa Tanah Sisa Tanah Atau Disini Perkebunan Ya Jadi Sama Saja Dengan Tanah Seluruhnya Ada 7 Per 4 Hektar Dikurangi Untuk Membuat Padi Untuk Menanam Padi Dikurangi Lagi Untuk Menanam Sayuran Maka 7 Per 4 Dikurangi 7 Per 16 Dikurangi 3 Per 8 Seperti Tadi Kita Samakan Penyebutnya Menjadi Berapa Ini Menjadi 16 16 Menjadi 16 Per 16 Ini Juga Per 16 Ini Juga Per 16 4 Dikali 4 16 Atau Juga Sama Masih Tetap 8 Dikali 2 Sama Dikali 2 7 Kali 4 28 Ditepat 7 Ini 6 Nah Jadi Hasilnya Adalah 28 Dikurangi 7 Dikurangi 6 Itu 15 Per 16 Hektar Seperti Itu Untuk Soal Nomor 7 Kita Lanjut Soal Selanjutnya Baiklah Sekarang Nomor 8 Perhatikan Baik-baik Disini Harus Jeli Sepertiga Persediaan Beras Milik Buida Ada 6 Setengah Kilogram Jadi Sepertiga Beras Buida Itu 6 Setengah Kilogram Lalu kan Kita Diminta Untuk Mencari Beras Keseluruhan Yang Buida Miliki Nah Kita Ubah Dulu Ini Menjadi Becan Biasa Menjadi 13 Per 2 Kita Cari Sepertiga Dikali Beras Buida Itu Hasilnya 13 Per 2 Kita Harus Mencari Persediaan Beras Buida Secara Keseluruhan Bagaimana Caranya Kita Lihat Disini Yang Kita Carikan Beras Buida Kita Tulis Beras Buida Selain Kata Beras Buida Kita Pindahkan Ke Sisi Seberangnya Tapi Dengan Berlawanan Kita Tuliskan Dulu Yang Berdiri Sendiri Yaitu 13 Per 2 Kita Tulis 13 Per 2 Nah Ini Ada Sepertiga Dikali Kalau Kita Pindahkan Menjadi Lawannya Menjadi Dibagi Jadi Sepertiga Dibagi Sepertiga Jadi 13 Per 2 Dikali 3 Per 1 Kalau Ini Hasilnya Adalah 39 Per 2 Kilogram Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Persediaan Beras Buida Secara Keseluruhan Yaitu 39 Per 2 Kilogram Selanjutnya Untuk Makan Keluarga Setiap Harinya Itu 1 Per 4 Kilogram Makan Satu Hari Satu Satu Per Empat Menjadi 5 Per Empat Yang 5 Per Empat Kilogram Yang Ditanyakan Berapa Setelah Tiga Hari Kalau Tiga Hari Kita Kali Tiga Lima Per Empat Dikali Tiga Yaitu 15 Per Empat Yang Ditanyakan Adalah Sisa Berasnya Tinggal Kita Kurangi Disini Sisa Beras Pasodian Buida Tadi Ada 39 Per 2 Kilogram Dikurangi Yang Untuk Makan Tiga Hari 15 Per Empat Sama Kan Menyebutnya Menjadi Empat Ini Menjadi Ini Dikali Dua Ya Nanti Per Per Empat Ini Juga Per 39 Dikali Dua 78 Tetap Sama 15 Dikali Kita Kurangi 78 Kurangi 15 Yaitu 63 Per 4 Kita Menjadi Pecahan Campuran 4 Dikali Apa yang Dikati 63 Dikali 15 Ya 60 Di 15 Kurang 3 Per Empat Nah Jadi Seperti Ini Cara Menusahkan Nomor Delapan Baiklah Kita Lanjut Nomor Selanjutnya Kelas Sekarang Nomor Sembilan Soal Cerita Lagi Pak Hananto Berterna Ayam Dan Bebek Jadi Pak Hananto Memiliki Dua Jenis Ayam Dan Emak Dua Jenis Yang Dia Ternak Ayam Dan Bebek Pak Hananto Mempunyai Persediaan Makanan Ayam Sebanyak 9 3 Per 8 Kilogram Makanan Ayam Itu 9 3 Per 8 Kilogram Atau Kalau Kita Ubah Menjadi Bekan Biasa Menjadi 75 Per 8 Kilogram Nah Sekarang Kita Lihat Disini Kalimat Selanjutnya Ini Menjadi Kuncinya 2 Per 5 Dari Persediaan Makanan Ayam Sama Dengan 21 Per 4 Dari Persediaan Makanan Bebek 2 Per 5 Dari Persediaan Makanan Ayam Sama Dengan 21 Per 4 Dari Persediaan Makanan Bebek 2 75 Per 8 Kilogram Sama Sama Dengan Kita Tuliskan Sama Dengan 21 Per 4 Ini Menjadi 9 Per 4 Ya 9 Per 4 Dari Ada kata Dari Lagi Jadi Dikali Makanan Bebek Kita Yang Belum Tahu Nah Jadi Disini Kalian Harus Bisa Mengubah Kalimat Ketiga Ini Menjadi Bentuk Yang Seperti Ini Kalimat Matematik Bisa Ya Oke Sekarang Kita Operasikan Yang Bisa Dulu 75 2 Per 5 Dikali 75 Per 8 Kita Sederhanakan Jadi Berapa Ini 5 Dengan 75 Ini 15 2 Dengan 8 Ini Menjadi 4 Jadi Ini Ada 15 Per 4 Sama Dengan 9 Per 4 Dikali Makanan Bebek Oke Disini Kita Diminta Untuk Mencari Makanan Bebek Jadi Kita Sendirikan Kita Tulis Makanan Bebek Berapa Bagian Seperti Tadi Kita Tuliskan Dulu Yang Berdiri Sendiri Disini Yang Berdiri Sendiri Yang Mana 15 Per 4 9 Per 4 Kita Tulis Dulu 15 Per 4 Lalu Yang 9 Per 4 Ini Karena Sebelumnya Bersama Makanan Bebek Kita Pindahkan Tapi Dengan Cara Lawannya 9 Per 4 Dikali Jadi Dibagi 9 Per 4 Nah Sekarang 19 Per 4 Ini Menjadi Perkalian 4 Per 9 Coret Angka 4 15 Dibagi 3 Ini Menjadi 5 9 Dibagi 3 Menjadi 3 Jadi Persediaan Makanannya Adalah 5 Per 3 Atau 1 2 Per 5 Kilogram Ya Seperti Ini Ya Cara Pengerjaannya Insyaallah Kalian Bisa Jadi Kalian Harus Bisa Menentukan Yang Kalimat 3 Ini Menjadi Bentuk Matematika Niklah Itu Untuk Nomor 9 Kita Lanjut Nomor Terakhir Nomor 10 Baiklah Sekarang Nomor 10 Nomor Terakhir Soal Cerita Lagi Pak Surya Mempunyai Dua Pohon Rambutan Masing-masing Menghasilkan 1 Per 5 Kuintal Masing-masing Menghasilkan 1 1 Per 5 Kuintal Masing-masing Ini Maksudnya Apa Di Setiap Satu Pohon Dia Menghasilkan 1 1 Per 5 Kuintal Kalau Dua Pohon Di Satu Pohon Itu Menghasilkan Kita ubah ke pecahan Biasa Menjadi 6 Per 5 Hasilkan 6 Per 5 Kuintal Kalau Dua Pohon Tinggal Kita Kali 2 Dua Pohon Tinggal Kita Kali 2 6 Per 5 Dikali 2 Itu 12 Per 5 Kuintal Ya Kalau Pertama Sudah Kita Selesaikan Nah Sekarang Sebanyak 1 Per Oke Kalau Diberikan Jadi Berkurang Ya Jadi Dari 12 Per 5 Itu Dikurangi 1 Per 8 Nah Sekarang 3 Per 4 Kuintal Dijual Dikurangi Lagi 3 Per 4 Oke Sebelumnya Kenapa Disini 1 Per 8 Tidak Pak Aris Kalikan Dengan 6 Per 5 Atau 12 Per 5 Ya Karena Satuannya Sudah Sama 1 Per 8 Ini Bukan Merupakan Bagiannya Tetapi Sudah Berupa Satuan Yaitu Kuintal Jadi Ini Sudah Sama 1 Per 8 Ini Sudah Menyebutkan Atau Sudah Menilustrasikan Bahwa 1 Per 8 Kuintal Itu Yang Diberikan Ke Tetangga Dan Kerabat Jadi Kita Tidak Perlu Mengalikan Dengan 12 Per 5 Yang Dijual Juga Pun Sama 3 Per 4 Satuannya Sudah Kuintal Oke Dan Selebihnya Dimasukkan Kedalam 5 Keranjang Dengan Berat Tiap Keranjang Sama Kita Cari Dulu Selebihnya Kalau kita Cari Selebihnya Sama Saja Disini Kita Cari Sisanya Dari Mula 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 12 Per 5 Kuintal Dikurangi 1 Per 8 Kuintal Dikurangi Lagi 3 Per 4 Kuintal Oke Kita Samakan Penyebutnya Menjadi Per 40 Menjadi Per 40 Ini Juga Per 40 Ini Juga Sama Menjadi Per 40 Oke Sekarang Kita Kali Dengan 8 Kali 8 Dikali 5 Dikali 5 Dikali 10 Ini Sudah Dikali 10 12 Dikali 8 96 1 Kali 5 5 30 Penyebutnya Sudah Sama Tinggal Kita Operasikan Yang Pembilangnya 96 Dikurangi 5 Dikurangi 30 Yaitu 61 Per 40 Kuintal Sudah Sekarang Maka Selanjutnya Selebihnya Atau Sisa itu Sisanya itu Dimasukkan Dalam 5 keranjang Dengan Berat Tiap keranjang Sama Jadi Diapakan Kita Bagi Jadi Kita Bagi Dengan 5 Oke 5 Di Sini Pecahan Biasanya Menjadi 5 Per 1 Maka 61 Per 40 Dikali 1 Per 5 Jadi 61 Per 200 Kuintal Nah Seperti itu ya Insya Allah bisa Kalian harus bisa Menurjemahkan Kalimat yang ada di soal Menjadi Kalimat matematika Yang harus dituangkan Seperti ini Dan mengerjakannya Satu langkah Atau satu kalimat Demi Satu kalimat Baiklah itu saja Yang bisa Pak Eris Sampaikan Pada Pembahasan PJJ ke-8 Tentang Materi Pecahan Jangan lupa Tetap terus berlatih Diulang-ulang lagi Soal yang telah diberikan Jangan lupa Untuk selalu Menjaga kesehatan Tetap selalu Berdoa Dan beribadah Dengan tekun Dari Pak Eris Cukup sekian Ada kurang dan lebihnya Pak Eris Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton